Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting buat teman-teman semua, terutama perusahaan startup. Yaitu terkait dengan cara pembagian dividen saham untuk perusahaan startup. Setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini kita lagi mau bahas ya. Kebetulan ada teman-teman yang bertanya ya di kolom komen ya. Waktu itu saya sempat bahas tentang berapa persen bagi hasil dengan investor ya. Ini cara menentukan nilai saham ya kalau salah ya. Di video yang lain. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman ya, salah satu ini ya teman di Youtube ya. Tentang dari ini ya, dari Kak Sainal ya. Pak, kalau saya mau bisnis dengan modal konsep ya. Jadi modal 100% oleh investor dan investor tanpa ikut campur dengan opersonal bisnisnya. Saya yang bertanggung jawab dengan semua opersonal. Bisnisnya ya. Gimana yang pas untuk pembagian hasilnya kalau dalam bentuk prosentase ya. Terima kasih. Nah ini salah satu pertanyaan yang menarik dari Kak Sainal Ambia ya. Saya akan coba jawab buat teman-teman juga. Karena mungkin kalian juga akan mengalami hal yang sama guys ya. Terkait dengan hal ini. Karena mungkin Anda diinvestasiin dari investor. Terus teman-teman mungkin berlaku sebagai opersonal. Anda bisa mendapatkan untung. Lalu pembagian hasilnya gimana? Nah, so guys mungkin yang perlu saya sampaikan seperti ini guys. Anyway, di dalam besaran prosentase saham ya untuk Anda sebagai opersonal, sebagai pengelola dan investor. Itu adalah kembali lagi terhadap negosiasi terkait dengan kapabilitas Anda. Terkait dengan peran Anda. Dan terkait dengan si investornya mau atau tidak mau. Jadi tidak akan ada rumusan pasti. Saya boleh mengatakan sebenarnya tidak ada rumusan pasti. Tapi kalau boleh saya katakan secara standar teman-teman. Untuk pembagian saham ini biasanya ya. Ini juga belum tentu harus dilakukan. Biasanya untuk orang opersonal. Teman-teman yang mendidikasikan tenaganya. Untuk Anda misalnya beroperasi gitu ya. Anda melakukan opersonal di dalam perusahaan Anda. Benar-benar total investornya gak ngapa-ngapain. Investornya cuma ngareng kasih uang. Terus habis itu dia bisa balik modal gitu ya. Dia bisa terhadap keuntungan. Nah, ini guys biasanya standar awal itu antara 20 sampai 30 persen. Biasanya ya. Kembali lagi. Apakah Anda punya kapabilitas? Tidak. Apakah si investornya ikut-ikut? Tidak. Kalau investornya tidak perlu ngasih ide Anda bisa berjalan. Apakah Anda bisa menjanjikan return yang baik? Return itu maksudnya keuntungan yang cukup besar. Terhadap modal yang dia investasikan. Nah, ini kembali lagi ke sana. Jadi, besarnya 20-30 persen juga kembali kepada kondisi tiap perusahaan. Nah, tentunya guys ketika Anda 20-30 persen itu, itu pun pasti akan ada tarik dan ulur daripada investor. Dan Anda pun juga sebagai pengelola. Kenapa? Karena ketika Anda melakukan suatu bisnis di awal, semuanya namanya bisnis itu tidak ada yang pasti. Anda pun sendiri tidak bisa memastikan kepada investor. Nah, mungkin kan Anda pasti ini akan untung. Belum tentu. Kecuali memang Anda sudah pernah lakukan itu pun juga belum tentu langsung untung. Maka dari itu, di awal tidak akan bisa pasti. So, ketika Anda mempropos biasanya tidak bisa terlalu besar. Nah, tapi guys, saya kasih teman-teman clue. Ini tentunya saya kasih teman-teman ini supaya kita bisa win-win. Kita bisa win-win solution. Kita win-win. Maksudnya sama-sama happy, investor happy Anda juga happy. Kalau saja Anda memang yakin dengan bisnis Anda, Anda tawarkan kepada investor. Investor kalau misalnya Anda minta langsung di awal 50-50, mungkin juga investornya mau. Tapi saya akan kasihkan Anda gambaran bagaimana Anda bisa mendapatkan saham secara 50-50, tapi dengan cara yang fair. Gimana caranya? Yang pertama guys, Anda mesti pikirkan dulu cara bagaimana supaya Anda bisa balik modal dengan cepat. Kan Anda harus pikirkan dulu dengan balik modalnya investor. Jadi ketika Anda, oke saya yakin investasinya dari investor ini kalau saya bagi misalnya di awal 30-70%. Dan Anda bisa profit that. Maksudnya Anda bisa meyakinkan, oke 30%, 70%, 30% buat saya dulu, 70% buat investornya. Anda bisa meyakinkan hal tersebut, Anda bisa melakukan hal tersebut dengan cara yang cepat. Misalnya Anda bisa kasih waktu 2-3 tahun, itu balik. Dan Anda bisa meyakinkan investornya bahwa saya akan kembalikan. Oke, maka silakanlah mungkin di 3 tahun awal Anda tawarkan kepada investornya 30-70%. Karena itu salah satu hal yang fair. Kenapa? Karena yang menanggung resiko daripada bisnisnya adalah investornya. Mungkin belum tentu dia juga 30% mau. Bisa tadi Anda dikasihkan 20, tapi Anda bisa yakinkan bahwa 30% itu saya akan melakukan dengan maksimal dan akan saya buktikan. 3 tahun usaha Anda akan balik. Nah, itu yang pertama yang Anda pikirkan. Terkait dengan kak saya, nalusur, kak ini menjawab juga teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Yang kedua guys, kalau Anda sudah bisa membuktikan, Anda punya klausul tambahan. Kalau seandainya saya dalam 3 tahun, ini penting ya guys, membuat persenjian di awal. Jadi jangan membuat persenjian di akhir. Dan saya tekankan buat teman-teman. Kalau teman-teman punya investor yang sudah sayang kepada Anda, yang sudah trust kepada Anda di awal. Tolong hargai mereka. Karena nama baik lebih besar, lebih bagus. Nama baik itu lebih penting daripada sekadar keuntungan belaka. Kenapa saya ngomong gini? Karena sering kali guys saya temuin ya, pengusaha-pengusaha di luar sana, perutama ya sebagai operasional. Ya, sebagai operasional gitu ya. Mereka bisa mendapatkan 30 persen. Mereka bisa balikin modal. Akhirnya mereka greedy, greedy itu serakah. Serakah mereka akhirnya apa? Ya sudah, mereka buat sendiri. Ya, sudah saya sudah punya modal saya buat sendiri. Investornya di depak. Ya. So guys, hasilnya apa biasanya? Biasanya usahanya nggak lama bangkrut. Ya. Ini bukan nyumpahin ya guys ya. Tapi saya sering nemuin aja gitu ya. Jadi kalian harus hargai juga. Investor yang percaya kepada Anda, bangun hubungan itu bukan hanya berdasarkan uang. Ya. Bangun hubungan itu berdasarkan asas kepercayaan. Kalau dia sudah benar-benar percaya kepada Anda, ngasih Anda tanggung jawab, benar-benar percayaan uangnya kepada Anda, itu bukan hal yang gampang guys. Maka Anda bukan siapa-siapa. Anda bukan saudara. Anda cuma teman atau Anda kenalan. Nah ini, percaya waktu Anda diberikan itu trust. Trust ini sangat penting. Jadi sejauh gara itu jangan Anda sudah untung di depak. Ya. Nah tapi saya juga kasih Anda ide, kasih Anda strategi. Supaya Anda juga waktu menjalankan, misalnya sudah untung kok rasanya kok saya jalankan, ini kok ya nggak happy juga ya saya dapat 30%. Nah ini caranya guys ya. Ketika Anda sudah menguntungkan si investor, Anda sudah menguntungkan si investor, Anda di klausul pertama, di perjanjian pertama, Anda boleh membuat satu klausul. Bahwa setelah 3 tahun, dan saya bisa mengembalikan, ya, uang investor 100%. Oke. Maka yang berikutnya, di tahun ke-5, ke-4, ke-4 sampai ke-berapa gitu ya, saya minta tambahan saham. Ya. Dengan misalnya tambahan 5% atau tambahan 10% kalau si investornya oke. Ya. Jadi tahun ke-4 sampai tahun ke-6, saya minta tambahan 10% menjadi 40%. Ya. Kenapa? Karena saya sudah berhasil mengembalikan uangmu. Sekarang kita sama-sama bekerja. Jadi ya saya sama-sama akan memberikan Anda income. Tapi ya, jangan 30% lagi. Saya harus tambahin dong. Supaya saya juga totalitas mengerjakan. Anda punya alasan seperti itu. Supaya saya totalitas juga mengerjakan. Kalau saya, kamu kasih 30%, saya akan juga nggak totalitas. Karena menurut saya, saya juga nggak fair. Saya mengerjakan, Anda nggak mengawal, saya dapat 30%. Bisa juga seperti itu. Ya. Tapi ini juga tentu dengan tingkat yang baik. Ya. Setelah mungkin tahun ke-6, lebih lagi. Tahun ke-7, ke-8, ke-9. Nah, Anda boleh mengajukan. Kalau memang Anda bisa buktikan bahwa untungnya naik terus. Ya, Anda punya ketentuan di awal ya. Terus Anda bisa buktikan bahwa investornya diam-diam aja sudah dapat uang ya. Ketika Anda tahun ke-7 ya, ke-7 sampai ke-9 atau ke-7 sampai seterusnya, Anda minta 50% pun. Menurut saya, investornya nggak akan keberatan. Ya. Jadi kalau Anda bisa buktikan bahwa tahun ke-3 udah BEP, 4, 5, 6 naik terus. Tahun ke-7, 8, 9, 10 nggak bakal mereka keberatan untuk memberikan Anda saham 50-50. Atau bahkan mereka dapat 40% pun, mereka akan happy. Ya. Karena mereka nggak bekerja pun dapat income. Sekali lagi diingat, teman-teman. Ketika Anda mendapatkan itu pun, tolong diingat investornya. Jangan didepak begitu saja. Ya. Karena ketika Anda depak, mereka nggak ada masalah. Ya, mereka tinggal membuka bisnis yang lain. Tapi Anda yang masalah. Kenapa? Begitu Anda mendepak dia, Anda buka bisnis baru atau buka bisnis yang sama, jangan lupa bahwa mereka juga punya koneksi yang besar. Ya, atau punya koneksi juga. Ya, ketika Anda bekerja sama dengan mereka, mungkin Anda setidaknya juga menggunakan nama baik mereka. Atau menggunakan koneksi mereka. Ketika Anda mendepak mereka, maka nama baik Anda lagi tercorang kepada satu orang. Ya, itu investor Anda. Dan teman-temannya, pasti juga akan mendengar kabar baik Anda. Ya, bukan kabar baik, kabar buruk Anda. Ya, ketika Anda bekerja dengan sesuatu seperti itu, otomatis Anda akan kesulitan untuk melakukan networking yang lebih lanjut. Ya. Jadi pesan saya, teman-teman, harus diatur jangan sampai Anda merugikan juga investornya, tapi jangan sampai Anda juga dirugikan oleh investornya. Nah, itu semoga menjawab ya. Jadi buat teman-teman untuk, tadi Pak Kak Sainal ya, saya rasa untuk pembagiannya tergantung kembali ya, tergantung daripada ketentuan awal. Tapi yang paling penting ya, untuk Anda bekerja sama, harus di awalnya dulu jelas. Ya, jadi kalau di awalnya jelas, komitmennya semua jelas, dibuat surat bermaterai, kalau bisnis surat bermaterai, juga boleh gitu ya, di, 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 apa namanya, dilegalkan di dalam tari, juga boleh kalau perlu gitu ya. Baru Anda membuat, ini ya, membuat, apa namanya, membuat persediaan, terus sampai Anda melakukan personal. Ya, ini satu hal yang penting ya. Dan guys, satu hal juga tambahan buat teman-teman, kalau melakukan usaha, ada baiknya kalau Anda diinvestasikan dari pihak lain, sebaiknya Anda juga menggunakan, jangan perorangan, Anda menggunakan UD atau, eh, sorry, Anda menggunakan CV atau PT. Itu akan lebih bagus daripada Anda menggunakan perorangan, karena CV atau lebih PT akan lebih legal, kepada Anda dan kepada investor Anda. Ya, semoga cukup jelas buat teman-teman. Bagi yang belum jelas, silakan komen di bawah. Saya akan mencoba menjawab, seperti video yang kali ini saya akan buat, buat Kak Sainal ya, ataupun saya akan reply komen ya. Yang ingin tanya lebih detail, lebih cepat, Anda boleh follow saya di Instagram, dan Anda boleh DM saya, dan saya akan balas di Instagram saya. Sekali lagi, selalu doa untuk teman-teman di akhir video, adalah semoga teman-teman selalu diberkatin, happy, panjang umur, sehat, dan selalu sukses selamapun yang dilakukan. ya, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.